mencoba untuk ada gerakan politik menggulimkan Pak Koster tidak ada itu saya tidak mau semacam itu karena saya tidak punya niat semacam itu saya cuma minta beliau secara terbuka minta maaf pada rakyat Indonesia pada pejita sepak bola Indonesia pada rakyat Bali yang sudah income nya mungkin harusnya bertambah bisa jadi tertahan begitu selesai, kalau sudah gentle mengakui bahwa itu kesalahan beliau karena ceroboh selesai, tidak ada demo pun tidak masalah kita rampun teman-teman tidak ada masalah walaupun kita sakit